Oke, jadi untuk cara-cara ujian online ya, itu nanti Anda membuka link dari halaman ini ya, itu sudah saya bagi di WhatsApp ya, sudah dibagi di WhatsApp dan kalau misalkan Anda nggak bawa HP, tapi punya bawanya laptop ya, itu bisa buka dulu, karena linknya ini agak susah kan ngapalinya ya, Anda buka dulu blog saya, ya kalau blog saya mungkin gampang. ekompertanto.blogspot.com, jadi Anda buka blog saya, disitu sudah saya kasih link di paling posting paling baru ya, ini waspombrat mengerjakan ujian online, klik aja link ini ya, attps-ecoset-00webers.com ujian ya, gitu. Jadi saya pakai yang gratisan ya, tapi nggak ada masalah ya, walaupun gratisan. Oke, jadi nanti Anda pilih dulu ya, pilih dulu jenis ujiannya, karena nanti ada ke UAS atau TS ya, jadi Anda pilih UAS, karena besok kita akan UAS, kemudian mata kuliahnya, ya kalau komunikasi data berarti komunikasi data, atau mata kuliah yang lain, ya. Pilih dulu, nah baru Anda pilih isi ya, isi nama pengguna dan kata sandinya. Ini misalkan saya isi ya, terus langsungnya, atau jangan, mata kuliahnya mungkin yang lain ya, komunikasi data belum saya isi soalnya, ya. Jadi saya kasih yang lain dulu, supaya kelihatan isinya seperti apa sih, ya. Nah, misalkan sistem informasi manajemen, UAS, kemudian kita masuk, klik masuk. Nah, akan tampil seperti ini, ya. Tergantung ujinya apa, kalau UAS ya akan muncul UAS, ya. Kalau UTS, muncul UTS. Kemudian Anda tinggal isi, ya. Tinggal check mark, atau klik aja option button yang ada. Ada empat pilihan, ya. Soal, tadi tergantung ya, berapa soal yang akan muncul. Nanti kalian pilih, misalkan yang pertama, ya. Ya. Pilih aja ya, pilih aja. Ini saya ngawur dulu, ya. Saya ngawur dulu. Ini nggak saya baca nih, saya ngawur dulu. Contoh aja, kalau dibaca kelamaan. Dan belum tentu bener ya. Ini contoh aja, saya kerjain. Klik-klik aja nih. Hasilnya ya, apa adanya. Contoh. Ini di sini ada, kalau yang ini sih 15 soal. Nanti kalau di komdat, nanti ya tergantung ya. Soal yang muncul. Minimal. Minimal sih 15 soal. Minimal ya. Karena, kalau terlalu sedikit juga, di bawah 15 terlalu sedikit ya. Merjainya cepat banget. Bisa susah, kalau online ya. Nah, kalau sudah seperti ini, klik simpan jawaban. Kamu yakin dengan semua jawaban kamu? Ya, ini penawaran. Klik oke saja, kalau memang yakin. Kalau belum, mana cancel. Oke. Ini akan muncul hasil nilainya langsung. Ya. Jadi, benar. Ini contoh ya. Nilai ujian, hasil jawaban, uas, mata kuliahnya apa. Ini kebetulan, harusnya sih ada muncul ya mata kuliahnya apa. Kemudian benar. Berapa soal, salah berapa soal. Oso berapa soal. Nilainya di sini. Yang saya dipakai di test, belum bang 2 kemana? Belum bang 2? Belum, belum ya. Enggak, saya belum pernah rapi di sini kayaknya. Gak, saya jawaban melihatnya juga mungkin. Cara, cara. Pakai aplikasi. Pakai aplikasi mungkin yang lain ya. Kalau saya sih belum rahasi di sini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Untuk cara-cara ujiannya. Oke. Saya matikan dulu nih. Ini untuk.